Nah jadi buat video kali ini gue bakal ngejelasin tentang helm Kayete Kyoto yang baru gue beli teman-teman Tapi ini bukan dusnya ya Jadi ini dus Kayete TTC biar keren aja gitu ya kan Nah jadi gue bakal ngejelasin tentang kelebihan dan kekurangan helm ini Dan harga dan mungkin yang lainnya Jadi kalian buat yang pengen beli ini kalian bisa nonton video ini dulu sebelum kalian membeli helm ini Biar gak nyesel gitu sih istilahnya teman-teman Oke lanjut kita ke pembahasan teman-teman Ya baiklah Assalamualaikum teman-teman kembali lagi bersama gue Wididi Hadi Apa kabar kalian semua apakah kalian baik-baik aja Gue harap kalian baik-baik aja ya biar kalian selalu bisa nontonin channel gue Ya kan Nah jadi buat yang pertama jika kalian membeli helm ini kalian bakal dapetin kardusnya yang seperti ini Gila Kardus biasa banget ini kayak helmnya Kayete Digimaru gue inget ya Dan lagi gak ada manual buksnya Sebenernya helm Kayete Kyoto ini keren ya Cuman ya gitu Nah jadi ini kayak Kayete Digimaru kayak gini doang sarungnya Dan kita dapetin ini pelindung visor Apa namanya sebelum dibuka segel lah Segel visornya Dan ini tumpuan helmnya Ya udah patah sih Sebenernya gak tau dipatahin gak tau enggak kayaknya dipatahin karena biar lebih aman jadi gini Satu lagi disini ngirimnya tuh tadi yang pas gue unboxing Jadi cuman gini ya build quality dusnya agak kurang banget Sangat disayangkan padahal helm ini tuh keren Dan gue bakal jelasin kelebihan apa aja yang ada di helm ini temen-temen Dan sebenernya gue baru beli helm ini Gue beli helm dulu Sebenernya bukan gue beli helm dulu Tapi yang kemarin gue jual yang RSV Parah banget anjir Sebenernya kenapa gue pilih helm ini Karena yang pertama itu Gue langsung jelasin aja ya Ini kedapnya dapet temen-temen Dimana gue kan user intercom Jadi gue pengen helm yang agak kedap gitu Jadi biar kerasa pas denger musik Ataupun pas lagi intercoman sama riders lain Atau boncengers Jadi bakal kedengeran banget sih suaranya temen-temen Dan mungkin ini helm juga bakal dipake sama DOI Kalo kita lagi riding Dan gue tetep pake helm KYT TT course punya gue temen-temen Nah jadi gitu ya Alasan gue beli helm ini Sebenernya helm RSV itu udah bagus Kalian bisa lihat disini ya Videonya Untuk si review helm RSV SP300 yang punya gue kemarin Cuman berhubung gue belinya itu Salah ukuran yang seharusnya gue pake M Tapi gue beli L Jadi kegedean dikit banget temen-temen Segini lah ya Tapi angin itu jadi kerasa masuknya Dan kurang kedap si helm RSV Padahal si helm RSV SP300 itu udah dapet banget di ringannya Kalo misalnya kalian hobi touring Ataupun kemana-mana pengen helm yang ringan gitu Kalian bisa pilih helm RSV SP300 Udah gitu multifungsi ya Fungsional lah Ada double visor sedangkan ini enggak Jadi kita bakal bahas aja langsung Yang paling gue suka dari helm ini adalah busanya agak tebel Tuh kan Tebel banget bro Apalagi dilihat dari bawah Nah Si busanya ini kayak premium temen-temen Kayak modelan punya kayak TTTC Tuh Jadi begini ya Sebenernya enggak ada ininya Ini tuh udah dari sananya Enggak bisa dicopot Jadi cuman dari sini aja Jadi keliatannya kayak ada ya Di belakangnya gitu Padahal enggak Ini karetnya Udah kayak apa namanya Si dalamnya itu selnya Sel batoknya Selanjutnya Yang pertama jadi gue suka busanya ya Yang kedua gue suka Si visornya Visornya ini tuh Tebelnya kelihatan ya temen-temen Beda sama yang kayak Eh beda sama yang RSV SP300 kemarin Agak sedikit lebih tipis Dari punya kayak TTTC Kyoto ini temen-temen Dan lagi itu Si rasetnya sudah karbon Ya kan Rata-rata udah karbon sih Raset sekarang Ini kelebihannya ada anti-tift Anti-tift Jadi Ini bisa kita gembok ya Dari sini Langsung tali gitu ya kan Jadi lebih aman Wih kok Banyak semut guys Nah Kita tutup dulu Wow Jadi gue sukanya juga Ini ada Satu, dua, tiga Ada tiga Apa namanya Lubang udara Dan ini ada dua aturan Satu, dua Dan yang depan ada satu aja Gitu Untuk desainnya Aduh ada semut Desainnya kayak gini ya Bulat sih Kalau ngomongin soal desain ya jelas Gue lebih pilih RSV SP300 Kita buka lagi Tapi untuk kedapnya Karena gue user intercom Gue lebih pilih si Kayate Kyoto ini Dan untuk kayate Kyoto ini Gue ambillah Dapet di harga Rp 390.000an Jadi buat kalian yang pengen beli helm ini Kalian bisa check out ya Dari aplikasi Shopee Linknya nanti bakal gue taruh Di deskripsi teman-teman Gitu Kan cakep ya tuh Sebenarnya ini bisa cakep juga Tinggal ditambahin spoiler Cuman gue user yang Kurang suka aja gitu Kalau spoiler-spoiler tambahan Kecuali yang tiga dimensi ya Kalau ada duit insya Allah gue bakal beli Tapi kayaknya gini aja Udah cakep gitu teman-teman Sekarang lebih kekedap sih nyarinya Karena biar enak aja ngomong Di intercom Atau lagi dengerin musik di jalan gitu Tapi kalau untuk helm ringan Gue lebih pilih RSV SP300 Dibandingkan kayak TNFJ Gitu teman-teman Nah jadi begini ya Untuk intercomnya Gue pasangin BTS 3 Dan gue juga Ini alhamdulillah intercom ini baru Gue beli bekas sih Tapi masih kondisi baru 80 95%an dah Masih bagus banget Dan alhamdulillahnya gue dapet Di harga 350 ribu COD sama orang Majenang Cilacap Barat Gitu teman-teman Dan buat kalian semua Yang pengen liat reviewnya Ataupun pemasangan di helm RSV Kalian bisa liat videonya disini Kalau untuk reviewnya Kalian bisa liat Videonya disini teman-teman Nah gitu ya Yuk kita cobain aja Si intercom di helm KYT Kyoto ini teman-teman Dan untuk kalian semua yang Pengen pasang intercom di helm ini Nah jadi gini ya Ini gak ada slot intercomnya Jadi langsung Cuman dipasang double tip 3M kayak gitu Kanan-kiri sama Untuk kelebihannya ya Untuk half-face pasang intercom tanpa slot intercom ini Emang masih ada space Jadi gak bakal ngeganggu telinga Cuman rasanya itu bakal kedengeran pake headset gitu Kayak kita pake earphone HP Karena langsung ketelinga banget Tadinya pengen gue pasang Pengen gue bikin slot intercom Tapi tidak memadai Karena body ininya bukan kayak yang helm pada umumnya gitu Ini kayak body plastik gitu Jadi gak bisa Bahaya juga kalau misalnya gue Modif buat slot intercom gitu teman-teman Dan langsung kita denger aja hasil audionya Pas kita pake intercom BTS 3 ini Di KYT Kyoto teman-teman Oke Let's do the go Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax